Intro Halo kawan The Jurnal, kembali lagi bersama saya Siti Kofifa di The Jurnal TV Saat ini kita sudah sampai di kawasan Gelodok, Pancoran, Chinatown, Jakarta Meskipun terkenal dengan mayoritas dihuni etnis Tionghoa Beragam makanan disini banyak juga kok yang halal Ada apa aja ya kira-kira, yuk kita berjelajah Gelodok dulu lebih dikenal sebagai pusat elektronik Tapi tau gak sih kawan di jurnal, ternyata kita bisa loh wisata kuliner disini Bagi anda yang ingin berburu aneka makanan dengan suasana yang berbeda Termasuk makanan legendaris yang sudah ada sejak puluhan tahun lalu Kayak kopi yang satu ini nih, yang lagi saya cari Namanya Kedai Kopi Estaki Umurnya sudah hampir satu abad loh Nah, kuliner legend ini ada di Gelodok Tepatnya di Gang Gloria Kedai Kopi Estaki merupakan Salah satu tempat legendaris bagi penikmat kopi di Jakarta Kedai yang berdiri sejak tahun 1927 ini Terletak di kawasan Pecinaan Gelodok Kelurahan Pinangsia, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat Kopi Estaki ini didirikan oleh seseorang bernama Liong Kui Cong Begitu masuk ke dalam, terlihat warna dinding kedai yang sudah agak menguning karnungsia Sebuah papan nama besar bertuliskan Kopi Estaki Disertai tulisan dalam huruf Mandarin Menyambut siapapun yang datang ke sini Duduk di tempat ini rasanya seperti kembali lagi ke zaman dulu Terdapat pula beberapa bingkai foto-foto orang terkenal yang pernah datang ke kedai ini Dilansir dari Kompas.com, nama Taki sendiri berasal dari kata Tak Yang artinya orang yang bijaksana, sederhana, dan tidak macam-macam Sementara kata Ki berarti mudah diingat orang Pemberian nama ini selanjutnya bisa diartikan sebagai kedai kopi sederhana Yang menyimpan kebijaksanaan dan mudah diingat orang Saya Akuang Akuang ini generasi keberapa? Saya sudah generasi ketiga Benar gak sih? Ini tuh kedai kopi ini udah hampir satu abad umur lah? Iya, dari tahun 19-20 juta Kebulan dan keseluruhan arahan Paling aja di cat-cat aja Kawan The Journal, masih banyak lagi loh kuliner legend yang bisa kalian coba dan jelajahi disini Gimana? Apakah kalian tertarik untuk berjelajahi disini? Nantikan perjalanan saya selanjutnya Siti Kofiva melaporkan untuk The Journal Dari kata-cat-cat-cat-cat-cat-cat-cat-cat-cat-cat-cat-cat-cat-cat-cat-cat-cat-cat-cat-cat-cat-cat-cat-cat-cat-cat-cat-cat-cat-cat-cat-cat-cat-cat-cat-cat-cat-cat-cat-cat-cat-cat-cat-cat-cat-cat-cat-cat-cat-cat-cat-cat-cat-cat-cat-cat-cat-cat-cat-cat-cat-cat-cat-cat-cat-cat-cat-cat-cat-cat-cat-cat-cat-cat-cat-cat-cat-cat-cat-cat-cat-cat-cat-cat-cat-cat-cat-cat-cat-cat-cat-cat-cat-cat-cat-cat-cat-cat-cat-cat-cat-cat-cat-cat-cat-cat-cat-cat-